Kitab Tawarih yang pertama, pasal 18 Kemenangan-kemenangan Daud Daud mengalahkan bangsa Filistin dan menduduki Gad serta kota-kota di sekitarnya. Ia juga menaklukkan Moab. Mereka menjadi hamba Daud dan harus membayar upeti kepadanya. Ia berhasil merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Raja Hadadezer dari Zoba di dekat Hamad. Ketika Hadadezer berusaha memperkuat kedudukannya atas daerah sepanjang sungai Efrat. Daud merampas seribu kereta, 7 ribu anggota pasukan berkuda, dan 20 ribu prajurit berjalan kaki. Ia melumpuhkan semua kuda penarik kereta itu dengan memotong urat ketingnya, kecuali 100 ekor kuda yang diambil untuk dipakainya. Ketika orang-orang Aram datang dari Damsik untuk menolong Raja Hadadezer, Daud menewaskan 22 ribu prajurit mereka. Lalu ia menempatkan sejumlah pasukan tentara pendudukan di Damsik, ibu kota Aram. Bangsa Aram menjadi hamba Daud dan harus membayar upeti kepadanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ia membawa perisai-perisai emas para perwira Raja Hadadezer ke Yerusalem. Juga sejumlah besar tembaga dari kota-kota Hadadezer, yaitu dari Tibhat dan Kun. Kemudian hari Raja Salomo menggunakan tembaga itu untuk membuat kolang air, tiang-tiang dan peralatan yang dipakai di Bait Allah. Ketika Raja Tau dari Hamad mendengar bahwa Raja Daud berhasil mengalahkan bala tentara Hadadezer, ia mengutus Haduram, putranya, untuk menyampaikan hormat serta ucapan selamat atas keberhasilan Raja Daud. Ia mempersembahkan kepadanya benda-benda dari emas, perak dan tembaga. Karena Hadadezer dan Tau telah lama bermusuhan dan sering berperang satu sama lain. Raja Daud mempersembahkan semua benda itu kepada Tuhan, sama seperti semua perak dan emas yang dirampasnya dari orang Edom, orang Moab, orang Amon, orang Amalek, dan orang Filistin. Abisai, putra Zeruya, berhasil menumpas 18.000 orang Edom di Lembah Asin. Lalu, ia menempatkan pasukan tentara pendudukan di Edom. Orang Edom menjadi hamba Daud dan harus membayar upeti kepadanya. Tuhan menyertai Daud dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepadanya kemanapun ia pergi berperang. Daud memerintah atas seluruh Israel sebagai Raja yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Para pegawai Daud Sedangkan putra-putra Daud menjadi pembantu utama Raja.